Intro Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Saudara seorang oknum pegawai kantor kesehatan pelabuhan KKP kelas 2 Tarakan terjaring operasi tangkap tangan atau OOT. Oknum berinisial FIDI ditangkap unit tipikor Satreskrim Polres Tarakan saat melakukan transaksi pungutan liar dalam proses vaksin berbayar dan pengurusan PCR. Kaset Reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi mengatakan dugaan pungutan liar dalam pengurusan vaksin dan PCR di lingkungan kerja kantor kesehatan pelabuhan atau KKP kelas 2 Tarakan, seorang oknum berinisial FIDI, terkini korban, modus pelaku menyediakan jasa atau memberikan vaksin berbayar, dan sekaligus surat PCR untuk keberangkatan serta booking tiket pesawat, dengan syarat harus membayar sesuai jumlah yang telah ditentukan. Dari hasil operasi, tangkap tangan polisi mengamankan barang bukti total mencapai Rp10.800.000, namun uang tersisa tinggal Rp7.900.000, termasuk 4 lembar kuitansi pembayaran lab dari rumah sakit swasta, 4 lembar kartu vaksin COVID-19, dan 1 unit HP. Polisi terus melakukan penyedikan, ada tidaknya keterlibatan pihak lain, baik yang berada di KKP dan petugas rumah sakit yang turut mengeluarkan surat vaksin dan tanda bukti PCR. Terkait kejadian ini, Kepala KKP kelas 2 Tarakan belum bisa dikonfirmasi. VD kini ditahan di Mako Polores Tarakan, pelaku terancam penjara 9 tahun karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri sesuai Undang-Undang Pidana Basal 368 Ayat 1 KUHP. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Informasi selanjutnya saudara, hari ini 9 September 2021 diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Peringatan Hari Olahraga Nasional ini menjadi momentum agar atlet Indonesia semakin berprestasi ke depannya. Hari Olahraga Nasional jatuh setiap tanggal 9 September. Tahun ini mengusung tema desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Hal ini akan menjadi momentum luar biasa untuk atlet berprestasi di Kalimantan Timur. Pasalnya, pemerintah dengan sigap menyusun perencanaan desain olahraga agar atlet Indonesia semakin berprestasi ke depannya. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak beberapa waktu terakhir mempersiapkan desain besar olahraga nasional. Desain tersebut akan memberikan panduan perencanaan di bidang olahraga mulai hulu hingga hilir yang ditujukan untuk peningkatan prestasi olahraga nasional di kancah dunia. Penyusunan besar ini berdasarkan arahan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-37 pada September 2020. Sejumlah pihak berkepentingan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia, hingga Nasional Paralimpic Komite of Indonesia akan terlibat dalam penyusunan desain besar olahraga nasional yang akan membangun ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional secara masif. Elma Yuda dari Samarinda melaporkan. Saudara Rabu Dini Hari Tadi, Jasa Marga Tol Balikpapan Samarinda resmi mengumumkan tarif Tol Balikpapan Samarinda. Sebelum diberlakukan tarif, pengelola Tol Balikpapan Samarinda menggratiskan sementara selama dua pekan dalam rangka sosialisasi. PT Jasa Marga Tol Balikpapan Samarinda atau JBS secara resmi mengumumkan tarif Tol Gerbang Manggar Karangjoang dan Samboja pada Rabu Dini Hari Tadi. Sebelumnya Gerbang Tol Manggar Karangjoang dan Samboja ini diberlakukan gratis selama dua pekan. Hal itu untuk sosialisasi kepada masyarakat Kalimantan Timur terkait mekanisme pemakaian jalan tol. Tarif yang diberlakukan pengelola Tol Balikpapan Samarinda disesuaikan dengan peraturan Kementerian PUPR. Untuk kendaraan golongan satu, tarif terdekat antara pintu Tol Manggar ke pintu Tol Karangjoang sekitar Rp15.000. Jika diakumulasi jarak terjauh, pintu Tol Manggar menuju pintu Tol Palaran Samarinda sebesar Rp125.500. Sementara untuk kendaraan golongan dua dan golongan lima menyesuaikan daftar tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Secara penuh seluruh pintu Tol Balikpapan Samarinda mulai seksi satu hingga seksi lima telah beroperasi dan mampu mengurangi jarak tempuh kendaraan antara Manggar, Balikpapan, Palaran Samarinda sekitar 1 jam 15 menit dengan kecepatan rata-rata 8 jam.